Sampai jumpa di video selanjutnya Produk-produk yang kayaknya HP-HP high-end Tapi produk yang diluncurkan saat itu adalah lebih kepada produk-produk untuk produktivitas Oke, di tangan gue sekarang ada Huawei MatePad Pro Jadi ini tablet terbaru yang diluncurkan oleh Huawei di tahun 2022 Jadi kalau kalian sempat bingung, di tahun sebelumnya itu ada namanya juga Huawei MatePad Pro Tapi kalau kalian cek-cek lagi itu spesifikasi sebenarnya beda Yang sekarang itu sudah pakai chipset yang baru Oke, ini barangnya ada di dalamnya, kita buka dulu Jadi mungkin kalau sobat menikah melihat mungkin rada bingung ya Ini tabletnya kok tampilannya begini ya Mewah sebenarnya, cuman akan gue copot dulu biar lebih kelihatan aslinya gimana Jadi kalau dilihat bentuknya sebenarnya sederhana Tapi mewah Untuk bagian belakang memang harus diakui ini Ini pelak ya Jadi ada kayak bekas-bekas sidik jari Huawei MatePad Pro ini punya bodi yang tipis sama Ringan banget kalau dipakai satu tangan nih Karena ketebalan sendiri cuman sekitar 5,9 mm Jadi ini tipis banget kelihatan Sama bobotnya sendiri cuman 499 gram Enteng banget dan kalau dilihat nih Posisinya megangnya begini nih kayak pas banget Ukurannya nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil dengan layar yang lebar ya 11 inci 11 inci, bezelnya tipis Jadi ini meski 11 inci tapi terasa banget kok Ini tuh lega banget buat dipakai Sama bodinya enteng dan tipis Gitu loh Jadi kalau dilihat di bagian belakangnya Huawei MatePad Pro ini juga punya kamera Kamera ganda, dua Jadi agak berbeda dengan tablet kebanyakan Yang kameranya mungkin cuma satu Mungkin kamera seadanya aja Nah Huawei MatePad Pro ini punya kamera dua Resolusinya 13 sama 8MP Sementara di bagian depannya itu ada aja kameranya juga Kalau dilihat di sini Kameranya itu kemampuannya 16MP Jadi dengan kemampuan 16MP Kamera depan itu menurut gue sih udah pas banget buat kebutuhan Kalau misalnya kalian video call Mungkin juga video conference Jangan pakai tablet ini Ini harus gue sebutin bahwa harga Huawei MatePad Pro yang baru aja dirilis ini Harganya 11,9 juta Tadi kita udah ngomongin bagian depannya punya bezel yang tipis Kemudian di sini kalau dilihat antarmukanya Sudah pakai Huawei Harmony OS 3.0 Jadi di sini bisa dilihat Tampilan antarmuka itu atau user interface itu beda Sama tablet yang mungkin biasa Mungkin kalau tablet yang biasa kalian mungkin nemu Antarmukanya itu mirip kayak pakai smartphone Tapi kalau di sini tampilannya itu benar-benar dibikin Kayak kalau kalian pakai PC atau laptop Di sini ada deck-nya Ada aplikasinya yang sebenarnya juga bisa di-customize juga Jadi aplikasi yang monitor di bawah apa bisa diatur Kemudian di sini untuk pertama kalinya Huawei menghadirkan fitur namanya Huawei Sound Jadi Huawei Sound itu adalah fitur audio yang dibuat khusus oleh Huawei Biar penggunanya dari Huawei MatePad Pro ini Dapat dari pengalaman hiburan yang immersive Audio immersive sama untuk video conference itu suaranya lebih enak Lebih bagus Jadi di sini dibilang ada speaker ada 6 Ada di samping 2 Di samping sini 2 Kemudian di bagian sini juga ada lubang speaker nya Spesifikasi dari Huawei MatePad Pro ini punya RAM 8GB Dengan memori internal 256GB Buat tablet itu spesifikasi udah oke banget ya Udah kenceng banget ya Apalagi ditambah sama chipset yang dipakai Yaitu Qualcomm Snapdragon 870 Hal yang harus kita tahu adalah harga Rp 11,9 juta itu Tidak hanya karena spesifikasinya aja Karena Huawei MatePad Pro ini hadir dengan aksesori Ini dia aksesorinya Jadi ini adalah Huawei Smart Magnetic Keyboard Kemudian di bagian belakangnya ada Huawei M Pencil generasi kedua Hal yang membuat Huawei MatePad Pro ini menurut gue menarik adalah Dia dijual dengan bundling Dua aksesoris ini Nah sekarang akan gue pamerkan gimana sih cara pake aksesori dari Huawei MatePad Pro Oke Pertama-tama kita pasang Huawei MatePad Pro ini disini Disesuaikan sama lubangnya Dan foil lah sudah jadi Disini ada tempat buat nyimpen stylusnya atau M Pencilnya Yang bisa ditempel dengan cara magnetik kayak gini Dan hal yang paling menarik atau paling enak dari Huawei MatePad Pro ini adalah Cara menggunakannya Jadi kalau kalian lihat disini ada keyboardnya Jadi ini bisa ada beberapa mode yang bisa dipakai sama Huawei MatePad Pro Tergantung kenyamanan dari penggunanya Ini mode yang kayak PC kayak laptop Tapi kalau misalnya menurut kalian Kalian ketika pake begini Kok terlalu deket ya saya ngetiknya Ini masih bisa dicopot lagi Gitu Karena ini pake magnet Nah Itu dia Jadi kalau kalian misalnya kurang nyaman kayak yang tadi Kalian bisa bikin jaraknya begini Kalau mungkin kalian maunya disini Disini Nah gitu dia Kemudian kalau misalnya masih mau mode yang kayak misalnya Kalian demennya lagi bikin ilustrasi Oke keyboardnya kita tersamping Ini kita bisa tekok lagi Kemudian kita ambil stylusnya Ini tadi bisa ditempel atau bisa dicopot Nah gitu Kalian bisa gambar Bisa bikin ilustrasi Bisa bikin notice Nah jadi ada Jadi Huawei MatePad Pro ini mendukung 3 mode penggunaan Itu dia Kemudian Disini juga hal yang menurut gue cukup menarik ketika gue coba Pertama kali adalah Mungkin kita pertama bingung Gimana sih cara untuk pairing stylusnya dengan si tablet ini Ternyata gampang banget Huawei MatePad Pro itu mendukung fitur yang paling nyaman buat gue Karena Tep Nah Jadi ketika M Pencil ini ditempel di atas Huawei MatePad Pro ini Dia akan langsung muncul notifikasi Mau pairing Oke pairing Setelah di pairing nanti akan muncul informasi baterainya Dan Huawei MatePad Pro ini Punya desain yang beda Karena ketika kalian tempel begini Baterainya ngecas Nah jadi Cukup ditaruh disini Baterainya akan ngecas jadi kalian gak perlu takut kayak Misalnya aduh Gue mau pake stylusnya tapi gue lupa ngecas Gue mau pake stylus tapi kok Baterainya abis Gue mesti beli di mana gitu Toko yang jual baterai gitu Kan daripada pusing gitu Makanya lebih gampang modelnya kayak begini Kita akan ngomongin salah satu fitur yang Yang jadi unggulan dari Huawei Yaitu Harmony OS 3.0 Sama Sistem yang mendukung dia buat terintegrasi sama perangkat lainnya Jadi Di acara peluncuran Huawei Smart Office waktu itu Huawei MatePad Pro ini tidak hanya hadir sebagai gadget yang melengkapi Untuk berpraktivitas Tapi juga disini Huawei memperkenalkan bahwa Harmony OS 3.0 Sistem operasi terbaru mereka Bikinan mereka sendiri Itu punya sistem dan fitur yang bisa membuat perangkat Huawei Mau gadget Mau seperti tablet Laptop sama smartphone itu bisa terkoneksi lewat fitur Super Device Gitu Jadi Super Device ini adalah fitur yang memudahkan semua perangkat Baik monitor Huawei Smartphone Huawei Tablet Huawei Semuanya bisa terhubung bahkan sampai smartwatch dan earbud Semuanya bisa terhubung jadi satu Itu dia Oke Cuma buat ngingetin aja buat Sobat Medcam Kalau buat kalian yang mungkin Berminat buat beli Huawei MatePad Pro ini Kalian buru-buru cek deh Soalnya Huawei lagi bikin bundling Jadi buat Seribu pembeli pertama akan mendapatkan Bonus berupa Huawei Freelace Jadi Freelace itu adalah Earphone TWS dari Huawei Oke Sobat Medcom Tadi gue udah bahas soal Huawei MatePad Pro Yang baru aja dirilis sama Huawei Jadi buat kalian yang mau cek-cek lagi Silahkan cek langsung ke e-commerce terdekat Langsung cek berapa harganya sama bonusnya apa aja Masih dapet gak sih bonus aksesorinya Dan kalau misalnya mungkin kalian terlewat penjelasan gue sebelumnya Kalian bisa cek lagi di kanalnya youtube Medcom.id Sama cek lagi di program TikTok Gue udah bahas apa aja sih selain gadget yang satu ini Oke kalau gitu Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya Sampai ketemu di episode selanjutnya